Intro Kapolda DI Irjuan Pol Suwondo Naikolan menghadiri rapat pimpinan atau RAPIM TNI Polri di Hotel Sultan Jakarta pada hari Rabu 8 Februari 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya di depan jajaran pejabat utama TNI dan Polri serta seluruh kasat wil, Presiden Jokowi menekankan mengenai pentingnya visi yang sama antara TNI dan Polri, utamanya mengenai pembagian tugas dan wilayah dalam menghadapi berbagai situasi serta tantangan. Sementara itu terkait tahun politik 2024, Jokowi yakin bahwa TNI Polri sudah paham apa yang harus dilakukannya, dirinya pun yakin TNI Polri sudah tahu bagaimana cara menjaga kondusivitas di tahun politik ini. Berikutnya kami sampaikan data gangguan gam tipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 8 Januari 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 13 kejadian yakni 2 kasus penipuan, 1 kasus pengancaman, 4 kasus narkoba, 1 kasus miras, 2 kasus penganiayaan, 2 kasus pencurian, 1 kasus curanmor. Demikian Pol Dajuk Janyus untuk edisi hari ini, saya Winantula Tepisnani, terima kasih dan salam tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.